Sampai jumpa di video selanjutnya Kalau kamu maknanya, pekih saja, contoh yang paling mudah familiar itu pekih ya Misalnya kita ngaji Quran Kalau orang diterai, itu idahnya itu tiga kali masa Allah suci Apakah aturan idah seperti ini? Apa ini semua idahnya pasti salah satakuru? Apa orang tertentu? Ya tidak, asal dia mutolako, pasti idahnya salah satakuru Anda goblok, Anda salah besar Kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil, idahnya apa? Salah satakuru atau wat ilhamli? Wat ilhamli Kita butuh ayat lain Wa'ulatul ahmali Ajaluhunna ayyatokna Hamlah Sama seperti kita ngaji Asal wanita ditinggal mati suaminya Maka idahnya 4 bulan 10 bulan Apa semuanya demikian? Misalnya orang hamil, idahnya biwat il Hamil Artinya kalau Anda tertipu umumat il Quran Berarti Anda sama dengan Menghukumi orang ditolak Semua idahnya salah satakuru Sama misalnya orang sekarang dalil-dalil Wama yatawallahum minkum fa'innahum minkum Kalau berkawan orang kafir Maka dia menjadi kafir Itu kan fakta Semua nabiya berkawan orang kafir Karena dakwanya memang sama orang kafir Loh coba Andekan sampai hafal Quran Itu sama teori itu Mungkin menyedihkan Coba istilahnya Quran Semua umatnya yang kafir disebut Akho itu artinya apa? Saudara Mereka berkawan sama orang kafir Makanya butuh analisis fakir Untuk maknani Setelah dianalisis fakir Ternyata semua nabi diistilahkan Akho itu artinya apa? Saudara Kalau saman tanya Lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan Kalau ada teman buruk Jauhi Kalau teman baik Temani Kalau cara usul peke gampang Kancanan maling Udah soong kok kancanan maling Tapi nak dakwai maling Ape kan? Aku orang ngancahani kok dakwai dan dan Selesai kan? Ngancahani maling Nah dakwai maling Demenan merodoh Nah didek Ape kan itu seperti itu Nah Ini penting kalau aturakan Nah disini ini makanya NO itu punya sejarah panjang Banyak wali-wali yang jadab Yang corollor itu Kancanan umfasek-fasek Orang syariat Bingung Ini wali kok berteman orang fasek Ya kalau kamu basakan teman Ya masalah Kalau kamu basakan ini binaan Tidak sama yang jawab saja Kalau dibasakan teman Masalah gak masalah kan? Tapi kalau dibasakan itu binaan Selesai kan? Sama Nabi berkawan orang kafir itu Tidak karena berkawan Itu binaan nabi Memang nabi itu jadi nabi Objeknya adalah Mengislamkan orang kafir Yol Berlama-lama nabi dialek Dengan mereka Muasara sama mereka Bahkan nabi diharuskan Bersikap baik sama mereka Itu yang disebut Tapi sekarang itu orang Sudah gak pakai ilmu Orang-orang radikalisme itu Tidak pakai usul fekti Pokoknya kalau ada ayat Terjemahnya gini Ya sudah itu jadi madhab Akhirnya kecelakaan seperti ini Pokoknya kalau ada ayat Sudah akalnya ayat itu saja Dia gak mau ngapalkan misalnya Ada ayat lagi Sehingga ulama kita Membagi kafir itu ada harbi Kita musuhi Ada zimi Ada mu'ahad Ada musta'man Itu ulama Karena tahu Gak semua orang kafir itu harbi Gak semuanya zimi Gak semuanya mu'ahad Gak semuanya musta'man Kalau harbi oke kita perang Kalau zimi ya kita zina Kalau mu'ahad ya sesuai perjadian kita Kompensasinya apa MOZ-nya kayak apa Tapi apalnya mereka ayat Satu Satu tema Nah celakanya kita yang Gak jadi pondok-pondok Yang katanya spesialis Ingin alim tafsir Apalnya ya satu ayat juga Wah itu kan satu ayat Terus satu ayat Itu ngeri Makanya kalau sama yang tanya saya Ini katanya di acara ini Sama yang tanya Gimana caranya jadi Adi tafsirnya saya jawab Gampang Karena itu apal Quran Apal hadis Terus apal ulumul Quran Ya misalnya Nabi Muhammad Ya baik itu hobir lah Kalau kitab nazar ya Ya minimal itu setengah lanya Edson Kalau gak lanya-lanya amat Ya gak lanya Karena Kitab tafsir itu gampang Teorinya itu mudah Misalnya Al-Ibrotu Bi umumil lafli Labi khususis Itu sama dengan Kayak-kayak Kaizah Pek Karena kalau Kaizah Pek itu Saya itu pernah Dibiswiqiyai itu Ini kisah nyata Dibiswiqiyai itu Pas basul masail dulu Saya itu Masih sering mau Basul masail Sanimun pensiun pun Dulu saya dengan Guzofur Putra Anibamun itu Sering makili podo anwar Basul masail Tapi gak tahu ceritanya Guzofur jadi Joktor tafsir Saya juga Kalau yang tahu-tahu Menekuni tafsir Lama-lama orang itu Lupa status saya yang Fakih ya Makanya saya itu Ya kadang iman gitu Karena ini status penting juga Tapi status sepi itu Kadang memang Menyesatkan Karena begini Itu dulu pernah Dabasul masail itu Begini Ini kisah nyata ini Ada desainer Baju putri Untuk putri Anak putri Kemudian Desainer itu Menciptakan Satu Celana pendek Atau celana Seperempat Dengan desain ini Pasti kalau dipakai Itu Aoratnya itu Kelihatan Bagaimana hukumnya Desainer ini Apa termasuk Mimansaroa Asayiata Karena terjadi Kasvil Aorat Apa enggak Rata-rata Kalau yang kusuk-kusuk Yang kusus-kus Desainer itu Gara-gara tren pakaian ini Memutuk buka Aorat Tapi Kaya-kaya alim Yang muda-muda Entah Entah saking belinya Entah saking pinternya Enggak tahu Bilang begini Pak Yai Yang didesain apa Ya celana itu Lalu celana itu Fungsinya nutupi Apa Buka Aorat Ya nutupi Lu Kan lumayan Aorat nutupi Kalau haram Ya dicopot Lu Bimbang Sampai bilang Gini Wah Wah Itu kan Makanya ini Guyon Guyon ilminya Repotnya Ngadipi orang Alim muda Itu kan Buk Gedingiku ilmiya Buk Senengi Faset Ketika Kaya yang Kusyota Dita Kalau desainer Kata Seperapat Faham Fungsi Fungsi itu kan tetap Nutupi Sebagian Allah Kalau anda haramkan Barang haram Haram harus dihilangkan Sampai dia itu Setelah acara itu Manggil saya Gus Kalau gak tahu ini Jangan alim Tapi Podor Repot Itu kan Terus Ada perumusan Perumusan Diredaksi Keputusan Keputusan Yang dijual Masa ilstigianya Terus diputuskan Dibukukan Kalau redaksinya Halal Nanti orang Pakai rock Semua Saya balik Kalau redaksinya Haram Oh Akhirnya itu Kebijakannya Lucu Buat Pertanyaan Aku buat Jawabannya Oke Jadi Kita debat Jadi Ini cerita Cerita ilmiah Makanya Makanya Sampai Tidak wajib Menurut saya Saya ini terlalu Ilmiah Jadi tidak baik Untuk Untuk Kehidupan Kesalahan Kurang baik Jadi ini Tapi ini Ilmu Tetap Keisanya Jangan Kalau Tidak bisa Menutupi Aurat Semua Lalu Jangan Sama Sekali Dunggih Kan Kau Is Malayu Rukukul Rukukul Misalnya Anda Punya Tetangga Tidak Mau Pakai Jilbab Pakai 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 Muslimah Kamu Tidak Boleh Menisan Rap Ambilan Tidak Bisa Malayu Rukukul Rukukul Malayu Rukukul 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 Makanya Ini kita harus hati-hati Nah Bayangkan Sekarang Orang Neliti Kur'an Itu Mestinya Kalau Anda Meneliti Radikalism Ayat Yang terkait Radikalism Dituliti Semua Ternyata Di surat Taubat Yang disebut Surat Yang bahkan Haram Baca Bismillah Itu ada Ayat Muhammad Kalau ada Orang kafir Mau belajar Quran Sama Kamu Ya Harus Kamu Pelajari Setelah mereka Mau belajar Ya Ablihum Makmana Suma Ablihum Makmana Kamu Harus Menjamin Keamanan Dia Subhanallah Subhanallah Wabi Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi adatah khalqihi waridah nafsihi wa zinat arshim daita kalimati.